Pertama, pabrik pisau tradisional di kota Sakai. Di sini, proses pembuatan pisau menjadi kegiatan yang sakral. Makanya, seragam perajinnya harus berwarna putih. Sejak tahun 1940-an, cara membuat pisau di sini nggak berubah. Proses penempaan masih dikerjakan secara manual. Kunci untuk mendapatkan pisau yang berkualitas, proses pemanasannya nggak boleh terkutus ya. Jadi, pisau harus dibakar terus, nggak main-main. Suhu tungkunya mencapai 1000 derajat celcius. Nah, agar bisa diproduksi masal, sekarang ada kok pisau yang dikerjakan dengan bantuan mesin. Alat ini berfungsi untuk membentuk plat besinya. Teknik pembuatan pisau dapur gini terinspirasi dari pedang Jepang lho. Pedang Jepang dikenal lebih mengutamakan ketajaman dibanding ukurannya. Jadi, nggak heran deh kalau pisau Jepang dikenal sangat tajam dan mudah digunakan.